Halo Tadars, Mirsasya Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex Euro USD Fibisius untuk hari ini. Euro USD diperdagangkan bertahan di bawah 1.0950 di sekitar 1.0915 pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin. Pasangan mata uang ini dibebani oleh pulihnya dolar Amerika Serikat secara luas dan keganan terhadap resiko dengan para investor menggali berita-berita sehubungan dengan hubungan Amerika Serikat dengan Cina di tengah meningkatnya ketakutan akan pertubuhan ekonomi Cina yang lambat. Pasangan mata uang Euro USD berada di bawah tekanan jual pada permulaan minggu yang baru, melemah dari ketinggian beberapa minggu di 1.0970 yang dibukukan pada hari Jumat minggu lalu, kekerendahan di dekat level 1.0900 di 1.0915. Pada saat yang sama, European Central Bank ECB juga menaikkan tingkat bunga benchmarknya dan mengantisipasikan tambahan kenaikan tingkat bunga ke depannya. Berita ini bukan hal yang mengejutkan, namun membantu euro naik. Support terdekat menunggu di 1.0890 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0850 dan kemudian 1.0810. Resisten terdekat menunggu di 1.0945 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0995 dan kemudian 1.1040. Demikian rekomendasi Forex EUR-USD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Hibis!